Halo guys, kembali ke channel Doryate disini Di video kali ini, aku akan review Mercedes-Benz GLA200 yang dari dealer Mercy loh Penasaran kan mobilnya kayak apa? Yuk langsung kita lihat ya Oke, jadi ini mobilnya Ya, untuk 3D modelingnya sebenarnya 3D modeling mobil ini ya cukup oke sih Tapi sayangnya headlampnya masih pake tekstur Tapi teksturnya juga bukan yang jelek-jelek banget sih Tapi masih ya oke lah Terus di bagian belakang ini, kenapa nggak ada wiper belakangnya Tapi ada tulisan GLA200nya Berarti ratingnya ada di pet setengah ya guys Oke guys, sekarang kita bakal coba tes akselerasinya Handling dan top speednya Mercy GLA ini Dan ini udah aku tun stage 2 Untuk standar, apakah mobil ini bisa lari 250 tanpa tun? Tentu saja bisa ya guys Ini aku tun karena track Jakarta nggak nyampe-sampai top speednya ya Akselerasi standar mobil ini juga bisa dibilang ya cukup gana sih Apalagi kalau kalian tun stage 2 Itu tuh udah lebih dari cukup banget sih Karena yang kapan lagi kalian bisa mendapatkan SUV Mercy Tapi yang nggak pake game pas ya Untuk top speednya ada di 250 Nah sekarang kita bakal coba tes handlingnya Untuk handlingnya pastinya kalian nggak perlu raguin ya sebuah Mercy sih Berarti ratingnya ada di 5 ya guys Oke sekarang kita bakal coba tes radius seputar mobil ini Dan ternyata dia masih dapet sekali muter Berarti ratingnya ada di 5 Lanjut sekarang kita bakal coba tes off-road BSD yang lumpur sempit dulu Kira-kira ini mobil ini bisa sampai mana ya Ya ngeset tapi ya ini udah tergolong lumayan sih Nah ini took off-road lumpur yang besar Oke jadi ini adalah aksesoris yang dimiliki Mercy GLA200 ya guys Aksesorisnya dia emang nggak terlalu banyak tapi ya oke lah Iya sekarang kita bakal coba tes tancak Mercy GLA200 Dan pastinya mobil ini bisa nancak ya Oke yang terakhir kita bakal coba tes off-road puncak ya Dan aku baru tau ternyata mobil ini front wheel drive Apakah bisa Anjay ternyata mobil ini bisa melihat off-road puncak Mantep juga ya guys ini mobil Kecil-kecil tapi cabai rawit Oke guys apakah Mercy GLA200 ini worth it dibeli Menurutku ya mobil ini sangat worth it untuk dibeli ya guys Apalagi untuk kaum non game pas Alasannya karena akselerasi mobil ini standarnya aja tuh udah ganas banget ya guys Terus handlingnya juga nggak perlu kalian raguin lagi ya Terus ukuran mobil ini compact jadi ya kalian bisa slap slip juga dengan mudah Dan yang terakhir mobil ini walaupun FVD Tapi ya kemampuan off-roadnya ya lumayan lah Untuk kekurangan mungkin ada di 3D modeling aja yang aku sebut di awal video ya Oh iya harga mobil ini di Rp779 juta Dan kalian bisa membelinya di dealer Mercy Jakarta ya Dan mungkin sampai sini dulu aja Jangan lupa like tombol like, komen, share, tentunya Subscribe ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye